Saya pengen tenang. Alasan Ibtu Rudiana ayah Eki Bungkam, enggan buka suara soal kasus Vina Cirebon dan Eki anaknya, bikin netizen geram. Kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon masih membuat masyarakat masih menduga adanya kejanggalan dalam proses pengungkapan kasus tersebut. Masyarakat juga menduga bahwa sosok Ibtu Rudiana selaku ayahnya Eki disebut sebagai kunci pengungkapan kasus yang menimpa anaknya. Namun, Ibtu Rudiana justru enggan memberikan tanggapan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi 2016 silam. Mohon maaf, untuk sekarang saya pengen tenang dulu, ucapnya yang dilansir dari YouTube TV One News. Ayahnya Eki ini juga tidak tertarik untuk menjelaskan dugaan yang telah dilayangkan publik terhadap dirinya. Dirinya disebut-sebut sebagai sosok yang mengetahui pasti insiden yang telah merenggut nyawa anaknya. Bukan saya tidak mau, nanti saja ya punten, nanti kita koordinasikan kepimpinan, jelasnya. Seperti yang diketahui, Ibtu Rudiana merupakan sosok yang berperan dalam meringkus para terpidana 2016 silam. Padahal, dirinya saat itu tidak sedang menjabat di bagian satres krim yang memiliki wewenang untuk meringkus para pelaku. Hal ini dikonfirmasi oleh Jogi Nainggolan selaku pengacara lima terpidana yang diklaim membunuh Eki dan Vina. Jogi menilai penangkapan tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sebab, Ibtu Rudiana saat menangkap para pelaku sedang bertugas di unit satres narkoba. Tentu, hal ini tidak ada kaitannya dengan kasus kriminal yang seharusnya bukan menjadi wewenang ayah Eki. Ayahnya Eki ini anggota polisi yang bertugas di bagian narkoba selaku kanit, ucapnya. Maka tindakan ayah Eki ini diluar prosedural dari tugasnya sendiri, lanjut Jogi.